It's Moji Halo, good morning Wojbadi Sebuah rekor baru menanti Lionel Messi berkaitan dengan keikut sertanya di Piala Dunia tahun 2022 lalu Messi membawa timnas Argentina menjadi juara di Qatar dan kini jersey yang ia pakai pada saat Piala Dunia 2022 tersebut akan dilelang dan ada satu set berisi 6 kaus dan bayaran fantastis tentu akan menantinya dan kostum Piala Dunia Qatar milik Messi disebut dapat dilelang dengan harga mencapai 10 juta euro atau setara dengan 155 miliar rupiah Wow, sangat fantastis ya harganya Mojbadi So, bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Sport selengkapnya Kita awali Moji Sport dari berita Premier League di mana Manchester United bisa sedikit bernapas lega di tengah badai cedera yang tengah menghantam di mana back kiri andalan Manchester United yaitu Luke Shaw dilaporkan telah berlatih di kem latihan Carrington dan pemain asal Inggris tersebut siap untuk kembali bermain bersama tim utama Bayam Munchen dikabarkan tengah mencari tenaga baru untuk memperkuat lini belakang mereka Bidikan pun mengarah ke back Arsenal yaitu Takehiro Tomiyasu namun sayangnya pemain asal Jepang tersebut tidak dijual Tottenham Hotspur tampaknya belum menyerah untuk mendapatkan Rafinha dari Barcelona Kini Spurs siap menumbalkan salah satu bintangnya Christian Romero demi memboyong Rafinha Striker FC Porto Mehdi Taremi dipastikan akan hengkang pada tahun lalu pada tahun depan dan hal tersebut dikonfirmasi oleh presiden klub Pinto Da Costa dan meski sudah menyodorkan kontrak baru pemain timnas Iran tersebut dikabarkan telah menerima tawaran gaji yang lebih besar dari klub lainnya Kita ke informasi lainnya Lionel Scaloni punya catatan yang luar biasa sebagai pelatih timnas Argentina akan tetapi pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku tengah mempertimbangkan dengan matang soal pilihan lainnya di masa depan Tak hanya pelatih timnas Argentina Sang kapten juga menjadi sorotan Usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Carmebol Lionel Messi mengaku mengalami cedera Meski demikian bintang Inter Miami tersebut punya banyak waktu untuk memulihkan cederanya Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Muji dan keseruan program-program di Muji Dan jangan berancak terlebih dahulu karena kita masih memiliki informasi seputar sepak bola dari dalam negeri So, Muji Sports segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Muji Sports Sejumlah pertandingan pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024 telah berlangsung kemarin Dan berikut hasil pertandingannya selengkapnya untuk Anda Direktur Akademi Persis Solo Jackson F. Tiago mengakui bahwa sudah ada banyak sekali pelatih berkualitas yang pernah menangani timnas Indonesia Persi Kediri resmi mendatangkan Irfan Bahdim di Bursa Transfer Tengah Musim Liga 1 2023-2024 Persi Kediri mengumumkan Irfan Bahdim sebagai pemain baru mereka dalam unggahan Instagram klub pada Senin 20 November lalu Dan Muji Badi jangan berancak dulu karena setelah yang satu ini Muji Sports masih akan kembali dengan informasi mengenai pertandingan kejuaraan nasional Voli U17 Tetaplah di Muji Sports Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Muji Sports Sejumlah pertandingan seru telah berlangsung kemarin Di hari keempat pelaksanaan kejurnas Voli U17 2023 Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Kita ke informasi berikutnya PPPB VSI telah menjatuhkan sanksi kepada atlet Voli Indonesia Riva Nurmulki Hukuman ini berupa larangan bermain di Liga Internasional selama satu tahun Dan Muji Badi setelah ini kita masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya cuma di Muji Sports Di antaranya adalah mengenai kejuaraan China Masters di China Jadi jangan kemana-mana dulu ya Terima kasih Anda masih menyaksikan Muji Sports Kemenangan pertama Indonesia pada China Open Kamis kemarin disabet oleh pasangan ganda putra Yakni Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin Sementara itu beberapa unggulan Indonesia terpaksa harus gugur di babak 16 besar Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda Dan perlu diinformasikan juga Muji Badi hari ini perwakilan timnas Indonesia akan bertanding di babak per-part final Dan kita doakan semoga pasangan timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik Dan kita ke informasi selanjutnya Dimana kejuaraan dunia jet ski aqua bike 2023 Yang berlangsung di pantai Sinal Sal Danau Tobakar, Sumatera Utara hari Rabu silam Menobatkan pembalap Perancis Bruno Pastorello Sebagai juara kategori endurance Dan pembalap Indonesia berada pada posisi keempat Prima Pramec Racing mencetak sejarah dengan menjadi tim independen terbaik MotoGP 2023 Tim yang diperkuat Jorge Martin dan juga Johan Zarco ini Resmi menjadi tim satelit alias tim independen pertama Yang bisa merebut tahta dari dominasi para tim milik pabrikan motor Masih seputar MotoGP MotoGP Valencia 2023 merupakan putaran terakhir musim ini Dan akan berlangsung pada 24 hingga 26 November di sirkuit Ricardo Tormo Valencia Spanyol Gelar juara yang dipisahkan oleh 21 poin Antara Francesco Bagnyaya dan juga Jorge Martin Akan menjadi gelaran yang pastinya penuh pertarungan panas Bersamaan dengan mulainya seri terakhir MotoGP Formula 1 seri ke-22 Abu Dhabi Menjadi penutup balapan F1 di musim ini Gelar juara dunia sudah dikantongi oleh Max Verstappen dari Red Bull Namun ajang ini akan menjadi penentu Kira-kira siapa yang menuduki posisi kedua dari tim Mercedes atau Ferrari Dan Mojibadi jangan lewatkan pertandingan kejuaraan Nasional Voli U17 2023 Hari ini mulai pukul 14.45 Waktu Indonesia Bagian Barat Live dan eksklusif di Moji dan juga video Dan Mojibadi semua berita olahraga terupdate Sudah kami sajikan untuk Anda Kalau begitu saya Hanisa Sandi Pamit undur diri dan sampai jumpa di Moji Sport selanjutnya Hanya di Moji seru banget It's Moji